Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bang Sam teman-teman, di video saya kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat tema-tema berbayar di Tempstor versi 720 itu yang berbayar menjadi gratis sebenarnya dulu sudah saya buatkan teman-teman ya, tetapi dulu itu menggunakan Tempstor versi 710 nah, cara itu kalau kita terapkan di Tempstor versi 720 cara itu sudah tidak bisa teman-teman, nah, kalau Tempstor kalian sudah upgrade ke 720, kita memerlukan langkah-langkah tambahan teman-teman, jadi kita bisa lihat Tempstor yang saya gunakan saat ini nah, kayak gini ya jadi versi yang saya gunakan saat ini adalah 720 EXP ekornya 924 ini sama dengan Tempstor 720 versi beta teman-teman ya, jadi kalau Tempstor kalian itu sudah upgrade ke versi beta 720 lakukan trik-trik yang saya jelaskan di video ini jadi kalau Tempstor kalian itu sudah versi 72 kalian harus upgrade juga iMode kalian jadi iMode Pro yang versi baru saat ini adalah versi ini teman-teman 134 jadi versi 134 ini adalah obat dari Tempstor 720 kalau kalian menggunakan iMode Pro versi lama 132 tidak bisa teman-teman jadi kalian harus mengimbangi ya kalian harus menggunakan iMode Pro versi 134 nah, nanti link iMode Pro versi 134 ini nanti saya letakkan di deskripsi kalian tinggal download saja teman-teman ya nah, langkah selanjutnya teman-teman, ini kalian hapus dulu kayak gini, nah ya kalau sudah, kalian buka Tempstor kalian nah, disini kalian cari dulu tema yang berbayar teman-teman kayak gini ya nah, cara ini teman-teman ya bisa kalian praktekkan di Tempstor versi lama seperti Tempstor versi 650 7.0 7.0 7.1.0 gitu, bisa teman-teman gitu ya jadi, kita cari tema yang berbayar dulu ya teman-teman ya kita cari yang baru kita cari yang tembus akar teman-teman ya karena di ColorOS 7 ini ada fitur tema yang tembus akar yang ada di Tempstor teman-teman kita cari dulu sebentar teman-teman yang tembus akar nah, contoh ini ya teman-teman ya ini kita klik saja kayak gini dan kita klik uji coba dulu kayak gini teman-teman ya secara otomatis dia akan menerapkan tema ini teman-teman nah, kayak gini ya nah, dia otomatiskan ya kita diamkan saja dulu sampai pengujian ini selesai teman-teman nah, kalau sudah ini langkah yang sangat penting teman-teman kalian hapus recent up-nya kayak gini nah, sampai kosong kayak gini ya teman-teman sampai tidak ada gini ya setelah itu kalian buka iMode Pro-nya nah, sampai tulisan ini hilang nah, ini kan sudah hilang tuh setelah itu kalian klik di lingkaran bulat warna biru tengah-tengah ini teman-teman nah, kayak gini disini tertulis permanent active nah, disini kalau Time Store kalian itu versinya itu versi lama seperti versi 6.5.0 7.0.0 7.1.0 sampai langkah ini aja tema kalian sudah permanent teman-teman jadi tema-tema yang di Time Store itu semua yang berbayar sudah permanent sudah gratis sudah leluasa kalian gunakan tidak akan muncul uji coba lagi nah, tetapi kalau Time Store kalian itu versinya 7.2.0 jadi disini nanti ada langkah berikutnya nah, nanti akan muncul tuh uji coba 5 menit telah berakhir nah, klik aja berakhir otomatis dia akan menjadi tema atau tampilan tema default lagi teman-teman jadi contoh ya, kayak gini ya kita klik setujui otomatis kan kalau uji coba 5 menitnya berakhir dia akan menjadi tema default ya kayak gini ya nah kita biarkan saja dia otomatis menjadi tema bawaan HP kalian ya teman-teman ya kayak gini ya nah, langkah yang penting langkah yang terakhir ini ya sangat penting teman-teman kalau sudah uji coba 5 menitnya itu berakhir kalian pancing dengan font teman-teman kalian buka Time Store kayak gini setelah itu disini kalian cari font yang berbayar teman-teman kita klik saja kayak gini ya kita klik terbaru nah, disini kalian cari font yang berbayar nah, disini kalian uji coba juga gitu teman-teman ya nah, otomatis dia akan menerapkan font itu ya setelah itu kalian hapus recent up-nya kayak gini ya dan selanjutnya kalian buka Time Store-nya disini nanti kan tidak bisa menggunakan tema dan font secara bersamaan teman-teman ya kita klik di bagian saya klik lagi di bagian sumber nah, disini kalian terapkan tema itu lagi teman-teman disini kalian terapkan kita klik uji coba nah, disini akan tabrakan kayak gini tema dan font tidak bisa dalam dicoba penggunaan secara serempak jadi kalian klik saja lanjutkan nah, secara otomatis dia akan menerapkan tema yang tadi tema yang berbayar tadi teman-teman ya nah, kita klik saja kayak gini kita tunggu ya sampai dia menerapkan tema ya nah, kalau sudah kalian close lagi kayak gini ya setelah itu kalian buka iMode Pro lagi nah, disini kalian tunggu sampai ini hilang dulu teman-teman ya tulisan ini nah, kalau sudah hilang kalian klik di bagian bulatan biru tengah-tengah ini nah, kayak gini disini terulis permanent active nah, langkah terakhir ini sudah meskipun temperature kalian itu versi 720 versi beta ataupun yang ekornya berapa tadi ekornya yang XP yang ekornya 924 dia akan menjadi permanen teman-teman jadi, kalian bebas menggunakan tema-tema yang berbayar itu menjadi gratis tanpa muncul uji coba lagi teman-teman udah, gitu aja video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya berikutnya oke, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh